Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perang antara pasukan Islam di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW melawan Romawi di bawah pimpinan Kaisar Heraklius adalah Perang Tabu, perang yang terjadi karena keinginan Kaisar Pisantium Romawi mendominasi wilayah bagian utara dari Jazira Arab pasca kekalahan Perang Mutah pada 6 Hijriah Hicumlah riwayat menyebutkan peristiwa Tabu berlangsung di diarah Tabu pada musim panas di bulan Rojab sekitar tahun ke-9 Hijriah atau 630 Masehi Berikut fakta-fakta Perang Tabu 1. Selama kebergian Rasulullah SAW dalam Perang Tabu Rasulullah SAW mengamanakan kepemimpinan sementara Madinah kepada Ali bin Abi Tolim 2. Para sahabat Nabi berlomba-lomba untuk menyumbangkan harta mereka kepada Nabi Muhammad SAW Umar bin Kotob, Abu Bakar, dan Usman mendominasi lebih dari separuh hartanya demi kesuksesan Perang Tabu 3. Nabi Muhammad SAW memerintahkan Halid bin Walid dan beberapa pasukan untuk memantau bergerakan dari pasukan Pisantium Romawi di garis depan 4. Nabi Muhammad SAW memimpin langsung keberangkatan dari 30 ribu pasukan Muslim pada akhir Oktober 630 Masehi 5. Rasulullah SAW bersama pasukan meninggalkan Madinah menuju Tabu dengan segala keterbatasan baik dari segi pasukan, dari sisi kendaraan, bahan makanan, ataupun medan tempuh yang sulit 6. Perang ini dijuluki pasukan Caisul Usrah yang artinya pasukan yang dalam keadaan sulit 7. Kaisar Heraklius sebagai pemimpin tertinggi Pisantium Romawi Timur meragukan kekuatan tentara Islam bisa sampai di basis pasukan Romawi 8. Kaisar Heraklius memprediksi dalam cuaca yang sangat panas tentara-tentara Islam akan mati di padang pasir sebelum sampai ke Tabu 9. Tentara Islam berhasil sampai di Tabu sesampainya di Tabu, Rasulullah SAW berdiri di hadapan pasukan mengubarkan bara perjuangan semangat baja 10. Pasukan-pasukan Muslimin tak kunjung melihat tanda-tanda kedatangan pasukan Pisantium Romawi 11. Tentara Islam dalam penantian peperangan menjalin kerjasama dengan penduduk Tabu Penduduk Tabu sepakat untuk menjalin kerjasama dengan kaum Muslim dan bersedia untuk membayar Cizah atau pajak keamanan Pembayaran Cizah merupakan bentuk terima kasih dari penduduk Tabu kepada kaum Muslimin atas keamanan dari wilayah Tabu 12. Kaisar Heraklius menyadari kekuatan kaum Muslimin datang ke Tabu dengan cuaca panas yang ekstrim 13. Kaisar Heraklius mengurungkan niat bertempur dengan pasukan Muslimin di Tabu 14. Pasukan Romawi mundur sebelum berperang 15. Pasukan Romawi takut dan khawatir melihat keberanian pasukan Muslimin Mereka lari berpencar di perbatasan wilayah Kejadian ini membuat pasukan Muslimin semakin dihormati di Jazira Arab 15. Rasulullah SAW didatangi oleh Juhana bin Rubbah dari Ailah untuk menawarkan perjanjian perdamaian 16. Rasulullah menulis lembar surat perjanjian dan memberikan kepada mereka 17. Kalangan Arab Nasrani wajib untuk membayar Cizah setiap tahun dan tunduk kepada kekuasaan kaum Muslimin 18. Rasulullah SAW berhasil mengamankan batas-batas daulah Islam yang berada di wilayah utara Memisahkan wilayah-wilayah kekuasaan yang ada di sebelah utara Jazira Dan mengikat perjanjian damai dengan mereka 19. Berbagai kabilah yang dulunya tunduk pada Romawi berbalik mendukung kaum Muslimin 20. Wilayah kekuasaan pemerintah Islam semakin bertambah luas Hingga berbatasan dengan wilayah kekuasaan bangsa Romawi 21. Rasulullah kembali dari peperangan pada tanggal 26 Ramadhan Dan peperangan ini merupakan perang terakhir beliau Kekalahan Romawi sebagai negara adidaya menjadikan Jazira Arab Berada dalam kendari dan kekuasaan Rasulullah SAW Sesampainya Rasulullah SAW di Madinah Kaum Munafikin datang menghadap kepada Nabi Kaum Munafikin berharap Nabi berkenan melakukan sholat di masjid yang mereka bangun Tujuan kaum Munafikin adalah untuk memperoleh pengukuan melalui sholat Nabi di dalamnya Melalui Nabi Jibril, Nabi mengetahui niat terselubung kaum Munafikin Allah mengutus Jibril dan mengabarkan tentang masjid jihar Dan niatan para pembangunnya yang hendak menyebarkan kekufuran dan memecah belah kaum Muslimin Rasul pun akhirnya menyuruh para sahabat untuk menghancurkan masjid tersebut Banyak sekali hikmah yang bisa diambil dalam peperangan tabu oleh kaum Muslimin di masa sekarang ini Bagaimana kebijakan dan kesabaran diuji Bagaimana cinta dan loyalitas diperjuangkan Surat At-Taubah bisa menjadi bukti Bagaimana petunjuk demi petunjuk itu disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW untuk kaum Muslimin Wallahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton